gimana dun lo udah siap belum buat malapan nih katanya motor lo udah di upgrade lagi dun bisa kali dun gua ngeliat motor lo dun abis pulang sekolah nanti yaudah kalau lo mau lihat nanti barang gua aja ke bengkel abang rojali kebetulan motornya ada disono no Oh ada disono yaudahlah nanti abis pulang sekolah ya kita lihat eh btw gimana tuh si Rio kapan tuh dia siap buat balapan lawan lo nih nggak tahu nih dia belum ngasih kabar ke gua sebenarnya sih dua hari lagi sih jatuh tempohnya tapi gua udah pengen banget nih nyobain motor gua yang baru ini buat balapan lawan sirio dan gue juga sebenarnya penasaran banget nih motornya Rio nih kayak gimana nantinya kalau yang gua denger-dengar sih ya dari anak-anak gitu ya katanya sih sirio ini bikin motornya itu hampir-hampir sama kayak penyalu gitu dun pakai fairing habis itu modelnya udah kayak MotoGP gitu ya kalau menurut gua sih walaupun dia ngikutin model kayak motor lu gitu tapi gua yakin sih motor lu pasti lebih kenceng dibandingkan motornya Rio ya jelas lah motor gua pasti lebih kenceng dibandingkan motornya Rio cuman yang waktu balapan pertama itu dianya aja yang curang kalau nggak curang tuh ya atau mungkin motornya sama-sama speknya pasti gua yang menanglah ternyata di sini loh si ma'adun cari mana-mana hai 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 apaan Hai mana lu udah siap om buat balapan lawan gua kalau gua mau udah dari kapan tahu udah siap kalau lu gimana nih kapan nih kita balapannya nih gua udah nggak tahan nih pengen ngalahin lu lagi Oke gini dun gua udah siap dan gua bakal tantang lu besok abis pulang sekolah kita langsung balapan gimana lu terima nggak tantangan gua besok Oke kalau gitu gua terima tantangan lu udah udah gua tungguin ya besok jangan sampai nggak datang gua pasti dateng lah nggak mungkin enggak udah kalau gitu gua tunggu lu wah ini baru nih motor balap dun gua demen banget nih lihat motor lu sekarang nih eh tapi gimana nih lu udah lu coba belum nih motor ini di track kan soalnya besok udah mau balapan ya jelas aja lah udah dong udah gua tes terus juga ini motor juga udah disettingin sama Bang Rojali gua pokoknya udah siap banget dah buat balapan besok ya yang penting udah lain aja semoga gua bisa menang besok tenang aja dun kalau masalah itu mah gua pasti doain lu lah semoga lu menang Oh ya dun lu sama si Rio mau taruhan berapa nih kalau lu mau taruhan gua mau ikutan dong gua naro lu deh nih gua tambahin dah du taruhannya gimana sebenarnya sih untuk taruhannya gua cuma taruhan lima juta doang sih sama si Rio tapi kalau lu mau nambahin sih ya nggak apa-apa sih emangnya lu mau nambahin berapa gimana kalau gua tambahin lima lagi jadi taruhannya sepuluh dun tapi nanti kalau semua mau menang ya tetep dong ya bagi dua sama gua ya boleh-boleh aja sih tapi gua minta 60 persen ya dan lu 40 persennya gimana lu setuju nggak ya gimana ya dunia gua sih pengennya 50-50 gitu tapi kalau 50-50 kan lu yang joki in ya yaudahlah gua gua terimalah 60-40 tapi usahainya dunia lu harus bisa menang dun tenang aja gua pasti bakal menang kok dibalapan nanti gua udah pede banget nih bisa ngarahin si Rio apalagi kan si Rio itu nggak punya basic balapan di track eh gua yakin sih dia bakal kalah apalagi kan dia itu kan cuman anak songong dan anak manja doang yang ya lu tahu kan dia itu suka ngabisin harta orang tuanya doang ya emang iya siapa kata lu dun tapi lu hati-hati aja dun dia itu backingannya banyak dun dia bakal ngelakuin segala cara buat bisa menang dun ah gua mah nggak peduli ya dia mau backingannya banyak kek mau backingannya siapa kek nggak peduli gua yang penting kalau balapan nanti dia harus mainnya sportif awas ya kalau semuanya main curang lagi gua bakal ajar tuh anak enak aja udah gua maafin di balapan pertama balapan yang kedua dia main curang lagi mau nggak mau ya harus kasih pelajaran tuh anak kalau nggak kayak gitu tuh anak nggak bakal kapok-kapoknya tuh iya dun bener apa kata lu emang tuh anak harus sekali-sekali dun kasih pelajaran dun tapi dun kalau lu sampai berantem sama dia juga gawat juga dun kalau bokap lu tahu gitu nanti gimana dun pasti bokap lu bakal marah-marah apalagi kan bokap lu ini kan polisi dun nanti kalau sama dia tahu lu suka balapan kayak begini nanti lu motor lu bakal disita lagi dun sama dia ah bodo amat mau disita kek mau nggak kek lagian kan ini kan gua balapannya juga di sirkuit bokap gua sebenarnya mah kalau sama gua balapan di sirkuit mah ngebolehin aja asalkan jangan balapan liar sama balapan di jalanan nah itu yang berabe kalau gua ketahuan balapan liar tuh nah kalau ini kan kita balapannya nggak liar jadi yah kalau semuanya dia memang main curang tuh ya sirio ya mau nggak mau gua ya harus aku hajar itu bodoh amat dimonaknya bercabat kemo anaknya siapa kek udah amat gua ngapeduli hai 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 hoyoi Dun wah disini gue cari cariin lu tun Iya Bang sebenarnya gue juga baru nyampe nih Bang sama sih di Mas nih Bang oi bang gue mau kasih tahu nih Bang balapannya besok Bang lo kira-kira besok bisa ikut gak bang buat balapannya bang soalnya gua butuh juga bang support dari lu bang oh besok ya besok sih bisa-bisa aja sih emangnya lu mau balapannya jam berapa dun bukannya lu besok sekolah ye ya emang sih bang besok ayo sekolah cuman balapannya itu abis pulang sekolah nah kira-kira sih jam tiga kita bang balapannya bang kira-kira Bang Nojali bisa silakan Bang buat datang besok soalnya kan gue juga butuh banget Bang support dari lu yaudah kalau gitu cuman ye ini kan besok pastikan harus bawanya pakai mobil lagi nih lu sebelum kesono lu kemari dulu ye bantuin gua nih ngangkut masukin motor ini ke mobil ye Oke siap Bang kalau masalah itu cuma gua pasti bakal bantuin lu Bang yang penting Bang Rojali besok ikut Hai Oke dun balapan kali ini gua harap lu bisa menang dan bisa ngalahin si Rio itu dan bisa membawa nama bengkel kita ini supaya lebih terkenal lagi nah kalau yang gua lihat-lihat nih motor yang dipakai segeri ini udah proper banget dan kalau gua lihat juga untuk part-part yang dipakai di motornya dia ini juga lumayan mahal juga dan nggak kalah juga sama motor punya kita jadi lu jangan ngeremehin si Rio juga ya ya memang sih kalau di atas kertas mungkin lu yang bakal menang di balapan kali ini karena gua yakin Rio ini untuk skill balap ini kurang banget sih tapi kita nggak boleh ngeremehin juga buat motornya jadi ya nih walaupun mungkin skill kurang kalau motornya kenceng sih ya mungkin masih bisa ketolong sih iya Bang gua juga nggak ngeremehin si Rio kok Bang ya setelah gua lihat motornya ini kayaknya motornya udah proper banget buat balapan dan memang kalau mungkin dipakai jokinya yang joki handal atau jok yang profesional mungkin nih balapan kali ini bakal jadi lebih seru karena sebenernya balapan kali ini lebih ke egonya sih Rio doang sih Bang karena dia pengen ngalahin gua Bang dan gua juga sebenernya emang pengen ngalahin si Rio sih karena di balapan yang pertama dia bermain curang Bang dia menggunakan motor yang nggak sesuai dengan spek yang kita sepakat nih Bang nah karena ini motornya udah sama-sama speknya dan juga sama-sama Ninja RR nah gua lihat sih ya memang motornya si Rio ini udah menggunakan part-part versi terbarunya cuman kita nggak boleh kalah juga nih sama si Rio ini ya walaupun kalau gua lihat sih ini dia nyetingnya ini atau bikin motornya ini di bengkel yang lumayan terkenal juga nih dan gua juga berusaha untuk bisa motor ini menang lawan motornya si Rio maupun nanti semuanya menang mudah pun gua juga bodo amat yang penting gua bisa menang dan bisa ngalahin bengkelan punyanya si Rio itu udah senang banget gua oh ya Dun jangan lupa Dun untuk ditaruhannya Dun ditaikin Dun eh Bang Rojali juga bilang tadi dia katanya mau naikin juga untuk taruhannya jadi 15 Dun lu bilangin deh sama si Rio berani nggak tuh 15 jadinya 15 nih Oke lah kalau gitu gua bilang yang karyo dulu ya mantepun nih kalau 15 mah gua semangat kalau 15 mah Woi yuk ada apa gini yuk gua mau naikin taruhannya berani nggak lu kita main 15 weh weh gila lu berani juga loh 15 kalau 20 kira-kira berani nggak lu waduh 20 nih lu mintanya mana ya kalau 20 aduh mana ya tahu ya gua pikir-pikir dulu udah ya aduh soalnya gua adanya 15 nih nah takutkan lu kalau main 20 udah bilang aja dah lu nggak ada duit nah payah lu padahal ada Dimas sama siapa tuh abang lu tuh padahal kan dia pasti punya duit banyak tuh masa 20 aja nggak berani payah lu 20 nih mana ya ya udah dah nanti gua bicarain aja lah sama Dimas sama Bang Rojali untuk taruhan ini kalau gitu kita deal di 20 ya ya udah gua tunggu ya 10 menit lagi kita mulai balapannya Oke kalau gitu ya udah kalau gitu gua mau ganti wear pack dulu nih ya wah 20 nih kalau supaya mau menang bisa dapet 40 Wah bakal dapet banyak gua nih persenannya nih wih boleh juga si Rio tuh starnya tapi dipikungan mah pasti gua bakal gue salip lah wih boleh juga sih kalau motornya dia diluruskan kalau di tikungan kayak begini nih gua ya pasti bakal menang nih lagi di motor gua lebih unggul di tikungan nih gua coba salip ini mantap jiwa langsung gua salip wah motornya dia boleh juga nih anjay wah udah udah ada indikasi mencurang nih suwe banget nih bocah pokoknya nih ya gua harus bisa menang nih lawan dia wah gile ya kalau dilurusan boleh juga nih motornya tapi kalau di tikungan beuh motor gua yang diunggul ini gua harus gua tinggalin biar jauh nih jangan sampai dia apet ke motor gua nih kalau dia rapet gua bisa kebalap nantinya oke 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 nah gua harus tenang gua harus tenang gua harus tenang oke sebentar aja lap kedua nih iya ini dia lap kedua wah gila nyata motornya Madun kenceng juga ya gua gak boleh kalah nih motornya si Madun enak aja gua kalah padahal tadi pasti lap pertama dan lap kedua itu gua masih bisa nempel dia nih jangan sampai gua ketinggalan jauh sama dia nih kalau udah ketinggalan jauh bakal susah banget nih ngejar motornya si Madun ah suwe suwe motornya dia makin lama makin jauh lagi aduh mau bakal bisa ngejar motornya dia lagi nih kalau semangatnya begini terus nah gua harus ngejar motornya si Madun enak sampai gua kalah eh 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 aduh aduh nabrak lagi buset dah motornya Ryo mana nih udah gua tunggu dari tadi tadi nih kayak nyalip nyalip jangan-jangan jatoh kali dia ya eh kayaknya ada di belakang gua nih motornya dia wah kan bener kan main curang dia wah sewebat memang nih bocah nih ah gua kasih paham nih oke tinggal satu putaran lagi oke disini gua akan pakai mode serius aja deh oke kayaknya udah nggak bisa ngejar gua lagi deh wah mana nih dia nggak ada sama sekali nih wah jangan-jangan jatoh lagi dia nih ini bisa jadi nih nah kan bener jatoh dia ah emang enak loh ah kalo kayak gini mah udah pastilah gue menang lah wuhh mantap gila gila gua menang bang akhirnya bang apin bagus Dun ini yang kupingin wajah lu menang telak lho Dun tadi dia jatuh untuknya Iya Bang biar rasa ada dia nah terus guys disini si Rio mendatangi si Madun ya Wow tapi disini Madun bilang untuk nagih duit taruhannya ya yang 20 juta itu tapi disini sebelum itu si Rio bilang bahwa dia akan nantang si Madun lagi cuman untuk balapan berikutnya Madun pengen balapannya taruhannya lebih gede lagi dan disini serius nyanggupinya cuman disini dia juga bilang bahwa dia bakal pakai joki yang profesional gitu lah jadi dia bakal pakai joki yang bisa pakai motornya dia ini nantinya ya udah mungkin gitu aja ya guys untuk cerita kali ini nanti kita akan sambung lagi di episode berikutnya ya Makasih banget buat temen-temen semua yang udah ngikutin episode kali ini ya jangan lupa di subscribe di like di komen dan juga di share nanti kita akan sambung lagi di episode berikutnya selamat menikmati